Baik sahabat sosial semuanya, berikut kami sampaikan berita penting dan gembira kita di akhir tahun 2023. Wujudnya untuk kalian, pemilik kendaraan bermotor. Karena ada 7 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor secara serentak di akhir tahun 2023. Yang bukan hanya penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan diskon pokok pajak. Ada juga yang membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB. Dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu melintas jalan atau SWDKLLJ. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai selesai. Jangan di skip supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Akan-akan sosial semuanya bagaimana kabar kalian. Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asehra Media Group channel yang akan selalu update maksudnya bantuan-bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting dan gembira. Karena di akhir tahun 2023 ini ada 7 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Apakah termasuk daerah atau provinsi kalian? Silahkan ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya. Baik sahabat sosial semuanya sebelum kita ke informasi inti kita kali ini. Bagi sahabat yang selalu stay di channel ini tentu sudah mengetahui informasi berikut ini. Yang diantaranya adalah berita penting terbaru untuk semua pemilik BPKB, STNK, SIM di seluruh Indonesia. Bersiap-siaplah mulai dari sekarang. Seperti apa informasi lengkapnya? Link videonya ada di deskripsi video ini. Selanjutnya ada 2 informasi penting untuk semua pengguna gas LPG 3 kg se-Indonesia. Semua wajib tahu supaya tidak menyesal nantinya. Kemudian ada informasi gembira terbaru. Siap-siap mendapatkan bantuan berupa rice cooker gratis dari pemerintah. Dan inilah syarat mendapatkannya. Yang videonya juga sudah kami share di channel ini. Dan berita terbaru. Mulai bulan November 2023. Kendaraan yang berumur lebih dari 3 tahun. Jika masuk kota ini dirasia dan bisa kena tilang. Dan ada berita gembira. Instruksi Presiden. 11 bantuan pemerintah harus dicairkan. Antara tanggal 4 sampai 30 November 2023. Yang video-videonya sudah kami share. Dan link videonya ada di deskripsi video ini. Baik sahabat setelah semuanya. Kita kembali ke informasi inti kita kali ini. Yaitu tentang berita penting dan berita gembira. Untuk semua pemilik kendaraan bermotor. Karena di akhir tahun 2023 ini. Ada 7 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Segera ambil kesempatan ini. Jangan sampai kendaraan kalian menjadi bodong. Dan langsung saja teman-teman sosial semuanya. Untuk provinsi pertama yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Adalah Provinsi Banten. Mulai tanggal 21 Agustus 2023 kemarin. Telah melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang diantaranya yang pertama. Bebas denda PKB. Berlaku sampai 31 Oktober 2023. Kemudian yang kedua. Bebas pokok dan denda BPNKB. Yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Desember 2023. Dan yang ketiga. Diskon PKB sebesar 20% untuk mutasi dari luar daerah. Yang berlaku sampai dengan 23 Desember 2023. Baik sahabat sosial semuanya. Selanjutnya provinsi yang kedua. Yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Adalah Provinsi DKI Jakarta. Jadi Provinsi DKI Jakarta kembali melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang diantaranya adalah melakukan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor. Dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya yang ketiga adalah Provinsi Kepri. Atau Kepulauan Riau. Jadi Provinsi Kepulauan Riau mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang akan dimulai tanggal 16 Oktober sampai dengan 18 November 2023. Dimana program-programnya antara lain diskon PKB sampai dengan 50%. Untuk keringanan pokok itu enggak akan PKB. Selanjutnya ada pembebasan sanksi administrasi PKB. Selanjutnya pembebasan denda SWDKLLJ selain tahun berjalan. Dan program bebas BBNKB 2 tetap dilanjutkan. Selanjutnya yang keempat adalah Provinsi Jawa Tengah. Jadi Provinsi Jawa Tengah kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang sudah dimulai dari tanggal 26 April kemarin. Dan berakhir tanggal 21 Juni 2023. Khusus untuk program bebas sanksi administrasi. Sedangkan untuk program bebas BBNKB 2 dan bebas pajak progresif. Berakhir tanggal 22 Desember 2023. Selanjutnya yang kelima adalah Pemprov Sumatera Selatan. Jadi Pemprov Sumatera Selatan kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Yang sudah dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Di mana untuk program-program yang ditawarkan meliputi PKB dan BBNKB 2, bebas denda dan bunga pajak. Kemudian tunggakan PKB selama 2 tahun ke atas hanya membayar 1 tahun pokok tunggakan PKB. Ditambah 1 tahun pokok PKB tahun berjalan. Dan yang ketiga pengurangan BBNKB 2 sebesar 50 persen. Termasuk mutasi masuk dari dalam maupun luar Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya penghapusan pajak kendaraan bermotor di atas air 5 GT sampai dengan 7 GT. Selanjutnya pemberian insentif kendaraan listrik berbasis baterai berupa pembebasan PKB dan BBNKB sebesar 0 persen. Selanjutnya yang ketujuh adalah Pemprov Jawa Barat. Jadi BAMPENDA Jawa Barat kembali mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Untuk wilayah Provinsi Jawa Barat yang dimulai tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 16 Desember 2023. Di mana program-programnya adalah Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian yang kedua Bebas BIA Balik Nama 2. Selanjutnya Bebas Tunggakan PKB tahun kelima. Selanjutnya ada Diskon Pajak Kendaraan Bermotor. Jadi sahabat sosial semuanya itulah tadi 7 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor di akhir tahun 2023 ini. Segera ambil kesempatan ini. Jangan sampai kendaraan Anda jadi bodong. Semoga informasi tadi bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.